Belanja isi kulkas untuk stok 1 minggu Halo guys, Assalamualaikum Aduh-duh-duh-duh Udah lama banget ya aku ngebelanja sayuran Kalo gitu ya sudah, yuk ikut aku ke pasar Tentunya kita ke pasar bawa bitkarbu Yang jognya udah dedel duel Di cakar-cakar sama tamu-tamu Berbulu aku Masya Allah guys, langit hari ini cerah banget ya Secerah wajah kita kalo abis gajian Dan ini kita udah nyampe pasar Langsung aja jalan kaki, ketuk-lak, ketuk-lik Ketuk-lak, ketuk-lik, stop Berhenti dulu, kita mau beli pengharum kamar mandi Kata bapaknya sih nih jengkolnya udah tua Ya tapi ngomong tuanya gak usah ngeliat ke muka aku pak Yang bergelantungan ini Jangan lupa kita ambil juga Karena lagi murah banget Udah kebayang muka ceria suami aku Kalo tau istrinya beli petek Aduh, kayaknya aku makin dicintai deh Setelah ini kita lanjut aja ke pojokan Bukan mau pacaran ya Disini aku mau beli ikan Yang pertama aku beli ikan patin Karena aku udah kebayang makan pindang patin Kayaknya seger banget gak sih Awalnya aku ngambil yang gede Setelah dipikir-pikir Akhirnya aku ganti sama yang kecil-kecil dua Terus aku beli juga ikan bawel Ini kesukaan aku sama suami Dagingnya tebel Gak banyak duri Tapi gak tau kenapa Orang-orang pada gak suka Katanya bau tanah Ya sudah, ya sudah Sekarang kita pindah ke pedagang satunya Disini aku mau beli ikan lagi Yang pertama ikan yang gak pernah sepi Alias gurame Terus aku beli juga yang suka ada di balik batu Alias udang Untuk udangnya ini aku gak beli banyak-banyak Beli setengah kilo aja ya Udah kebayang nih sama aku Makan bakwan udang Kayaknya enak banget Diceplusin pake cabai hijau Gurinya Sebentar-sebentar Aku masukin dulu ikan dan udang tadi Kedalam tas kuning kemampul ini Dan kita lanjutin lagi perjalanan Menuju ke sayuran hijau 5003 Kayaknya hampir setiap aku belanja Sayuran hijau ini gak pernah ketinggalan ya guys ya Disampingnya aku ngeliat si imut-imut putih berseri Alias kolang kaling Ya sudah, aku mau beli juga Satu kilo aja Oh iya pas aku lagi belanja kolang kaling ini Abang sebelahnya bilang Katanya istrinya yang di Taiwan Sering nontonin video aku Nah ini dia abangnya Istrinya mah di Taiwan sono Gak ada disini Sayuran hijau kolang kaling Udah masuk ke dalam tas Kita lanjut lagi beli perbumbuan Ini bumbu jarang banget dipake Tapi kalau gak ada Ya bingung juga Harganya pun sepele Tapi bener deh Kalau kita lagi bikin shop daging Terus bumbu ini gak ada Salah satu aja Udah males Mau masak juga Setelah transaksi ini on no truth Sekarang kita lanjutin lagi Untuk belanja di toko sebelahnya Apalagi kalau bukan beli cabai BTW in the busway Harga cabai disini Udah turun jauh banget Daripada bulan kemarin Tapi kalau untuk harga bawang merah Ini naik Tapi ya mau harganya naik Harganya turun Tetep aja kita beli Karena gak lengkap banget kan Kalau kita masak Gak ada bawang merahnya Berapapun naik dan turunnya Harga bahan pokok Mudah-mudahan kita selalu Dilancarkan rezekinya ya guys Biar bisa memenuhi Kebutuhan dapur Setiap hari Aduh Kalau lagi ngomong kayak gini Aku kayak orang bener gak sih Aduh Ya sudah ya sudah Gak usah ngelor ngidul Kita lanjut lagi Buat belanja ya Ini aku beli yang seger-seger Buat lalapan Oh ya untuk hari ini Aku tuh gak beli ayam ya guys ya Karena di rumah itu Masih ada stok ayam Takutnya kalau aku beli lagi Itu ayam gak kemakan-makan Gak kerasa Tas kuning kemampul aku ini Udah berat banget dijunjung Nah ini aku udah pindah Kesebelahnya Buat beli timun Wah lihat dong Ini timunnya muda-muda banget Kayak aku 10 tahun yang lalu Gak beli banyak-banyak Disini aku beli setengah kilo aja Terus aku juga beli terong Udah kebayang Nyambel terasi Dipenyetin sama terong rebus Enak banget kayaknya Jenny Ini bulan puasa Pikiran kamu makanan aja Tapi guys Beneran ini tuh aku keberatan banget Bahwa tasnya sampai bendeot-bendeot gitu Udah tinggal gas pulang Eyalah Ada yang ketinggalan lagi Daun kemangi Ini aku beli 2000 aja Dan sekarang waktunya kita pulang Bentar ya Aku berhenti dulu Mau ngambil paketan Kalau gak salah berarti bener Ada dua paketan Yang udah nyampe di posa pump Nah kan bener ada dua Sesampainya rumah Aku langsung ngalem sama suami Ini berat banget Biar dibantuin Padahal mah Pas di pasar tadi Kuat-kuat aja tuh ngangkat Oke ini semua belanjaannya Udah ada di atas meja Sekarang waktunya Kita rapi-rapihin ya Aku geret suami aku Buat bantuin petik-petik cabai Sebenernya sih gak masalah ya Aku petik-petik sendiri Tapi aku tuh butuh temen ngobrol aja Dan sekarang waktunya Kita sepal-sepil harga belanjaan Cabai merah Seperempat 15 ribu Adeknya si cabai hijau Seperempat 9 ribu Untuk tomatnya Aku beli setengah kilo Harganya 10 ribu Si bawang baik Seperempat Harganya 10 ribu Si bawang jahat Seperempat Harganya 9 ribu Kita lanjut ke sayuran hijau ini Udah pasti hafal banget ya 5 ribu 3 ikat Nah ini kangkungnya udah aku petik-petikin Sawinya juga udah aku rapihin Ada daun bawang Daun seledri Segini 5 ribu Daun seladanya juga sama Ini 5 ribu Pengharum kamar mandi Ini setengah kilo Harganya 18 ribu Sedangkan Petai melentus-melentus ini Harganya 10 ribu Dapet 5 Ada kongkali kong Satu kilonya Harga 20 ribu Aku beli timun Setengah kilo Harga 4 ribu Untuk terongnya Ini setengah kilo Harganya 5 ribu Udang dibalik batu Setengah kilo 30 ribu Ikan patin 1 kilo 25 ribu Ikan bawah lebih mahal 1 kilonya 28 ribu Nah kalo ini Satu biji aja Aku beli harga 2 ribu Daun kemanginya udah layu Aku beli 2 ribu Dan yang selanjutnya Ada kapulaga Dan temen-temennya ini 6 bungkus Harganya 10 ribu aja Bawang bombenya 5 ribu Udah selesai ya Aku ngasih tau harga-harganya Oh ya selain ayam Hari ini juga aku gak beli telur Tinggal dikit sih Tapi kan aku mau pulang kampung ya Jadi aku gak stok banyak-banyak Secukupnya untuk beberapa hari ke depan aja Wah senengnya Kalo kulkasnya udah rapi kayak gini ya Percaya deh Pasti bentar-bentar aku buka kulkas Walaupun gak mau ngambil apa-apa Karena udah selesai beresin kulkas Kalo gitu Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Bye-bye Bye